Kasus investasi Bodong yang menjerat puluhan warga di Bojonegoro telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mereka melaporkan owner atau penyelenggara investasi diduga Bodong atas nama Ega Ayu Nawang Aulia, 21 tahun, warga yang tinggal di desa Ngampel, kecamatan Kapas, Bojonegoro. Sejumlah korban menuturkan, jika mereka tertarik ikut berinvestasi lantaran dijanjikan keuntungan sebesar 25 persen hanya dalam jangka waktu 10 hari. Investasi yang katanya sudah berjalan sejak tahun 2020 ini awalnya berjalan lancar atau keuntungan yang dijanjikan diberikan kepada para member. Selain itu, para korban merasa yakin karena uang investasi digunakan untuk memutar bisnis terduga pelaku, yaitu sejumlah salon dan barbershop. Namun sejak bulan Maret ini, owner investasi tiba-tiba menghilang, nomor handphone tidak bisa dihubungi, dicari di rumah dan tempat usaha juga tidak ada. Peserta investasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak 183 orang, namun jumlah tersebut diperkirakan lebih banyak lagi. Satu peserta berinvestasi belasan hingga ratusan juta rupiah dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Memang yang dijanjikan itu apa sih Mbak Kau sampai banyak yang tertarik? Keperluan yang lain gitu loh kedepannya, cuma kok malah menjelaskan seperti ini. Mbak sekolah aku namanya sama lengkap ya? Namanya Eda Ayu Nama Awuka. Usahanya apa saja dia? Usahanya ada salon, barbershop, sama toko banjo. Sementara itu kasus tersebut kini telah ditangani oleh Polres Bojonegoro. Petugas masih mempelajari dokumen atau alat bukti awal yang disampaikan korban.